Erling Halen ngamuk soal keputusan kocak wasit, Pep Guardiola pasang badan. Halen yang marah di Twitter dengan menulis WTF mendapat pembelaan dari Pep Guardiola selaku pelatih Man City. Pep mengaku itu adalah reaksi normal dari seorang pemain yang sedang berjuang untuk menang di kandang. Hanya saja, mereka gagal meraih kemenangan di kandang setelah adanya keputusan kocak dari wasit. Sempat jatuh, Halen tetap berjuang berdiri kembali demi bisa mengambil keuntungan mendapatkan bola. Dalam waktu sepersekian detik, Halen mampu mendapatkan bola tersebut dan langsung memberikan upan kepada krealis yang sudah lari ke depan. Hanya saja pada momen tersebut, Simon Cooper selaku wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran kepada Manchester City. Namun, wasit tetap solid dengan keputusannya, momen Manchester City untuk mencetak gol kemenangan pun buyar setelahnya. Cuitan itu diiringi dengan cuplikan video pada menit 94 saat wasit Simon Cooper memberikan keputusan kocak. Manchester City hampir saja berbalik umpul Halen mampu mengarahkan bola lebih baik ke gawang Tottenham. Intensitas laga meningkat setelah kedua tim mencetak gol, Manchester City tetap bermain agresif, sementara Tottenham. Balak pragmatis, atau Tottenham yang bermain dengan double inverted fullback tanpa segan meladani permainan Manchester City dengan berbuka. Berawal dari akselerasi Johnson dari sisi kanan, Sapuan Ruben Dias menjaga buah jatuh kepada Kakisan yang sudah siap mengeksekusinya menjadi gol. Sayang sekali, tembakan pemain Belgia itu mengenai Mister Gawang Tottenham yang dijaga Fikario. Realis yang berdiri bebas tanpa kesalahan mampu mengeksekusi. Peluang emasnya menjadi gol bagi Manchester City. Kemenangan melawan Sassuolo menjadi raihan 3 poin ketiga AS Roma dalam 4 laga terakhirnya. Namun sayang bagi Manchester City, Tottenham lagi-lagi sukses menyamakan Skoll. Sundulan Kulusevski berhasil mempunyarkan kemenangan Manchester City yang sudah berada di depan mata. Kulusevski sukses memanfaatkan umpan dari Johnson. Keberhasilannya mengelabungi Atan Ake akhirnya berbuah gol penyama kedudukan. Skor akhir 3-3 mewarnai laga Manchester City VS Tottenham yang penuh drama di Stadion Etihad. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!